Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menemukan jejak aset mantan Pejabat Direkturat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo. KPK akan segera melakukan penyitaan terhadap aset tersebut. Komisi Antirasuah mengatakan penyitaan aset tersebut adalah bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Meski begitu, KPK belum membocorkan mengenai jenis aset apa yang sedang dibidik oleh penyidik. Di sisi lain, Deputi Penindakan KPK mengungkapkan besaran nilai dugaan pencucian uang oleh Rafael Alun mendekati 100 miliar rupiah. Angka itu disebut total nilai aset propertinya. Deputi Penindakan KPK juga membenarkan soal ada aset lain yang diduga milik Rafael yang sedang diteliti oleh penyidik KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menyita aset yang diduga milik Rafael Alun Trisambodo berupa satu unit motor gede Triumph 1200cc di Yogyakarta, serta satu unit Toyota Land Cruiser dan Toyota Camry di Kota Solo. Penyidik KPK juga menyita tiga unit rumah milik Rafael, yaitu satu unit rumah di Simprup, satu rumah indekos di Blok M, dan kontrakan di Meruya. Tim penyidik KPK akan terus melakukan penelusuran aset terkait perkara korupsi dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU untuk tersangka Rafael Alun Trisambodo. Terima kasih telah menonton!